Kinerja Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan di area pemeriksaan Support Interdiction Pelabuhan Bagauheni Lampung Selatan kembali membuahkan hasil. Kali ini, 42 kg narkotika golongan satu jenis ganja diamankan petugas. Menariknya upaya penyelundupan ganja dengan modus operandi baru. Untuk mengelaui petugas, ganja dikemas menggunakan buku pelajaran sekolah. Ungkap kasus dilakukan petugas sebanyak dua kali. Kasus pertama, petugas menggagalkan penyelundupan 36 kg ganja penggunakan jasa bus PT Putra Pelangi tujuan Bogor. Dua orang mempilih ganja yakni Diki Fakobi dan Tri Sutrisdo berhasil diciduk petugas. Dalam ungkap kasus kedua, 6 kg paket ganja ditemukan petugas melalui jasa pengiriman PT Ida Kargo. Petugas kembali menangkap dua tersangka lain yakni Dani Saputra dan Erik Kusmawan di Bogor, Jawa Barat. Berapa kamu jual sama dia? Dua juta pak. Dua juta? Setengah pak. Dua juta setengah? Iya, dua juta setengah kilo. Dua juta setengah kilo. Abang ambilnya dari mana bang barang? Dikirim kargo pak. Kargo dari? Dari Medan pak. Berapa kali? Udah berapa kali lolos? Dua kali pak. Dua kali lolos? Dua kali sama ini pak. Ya, ini kita temukan yang di bus. Dalam bus, kemudian juga ini mungkin untuk memelakui kalau kita tumpuk-tumpuk kemudian kemarin ada 36 tumpukan. Mungkin momennya ini karena sekolah ataupun ajaran sekolah yang baru, ajaran baru. Sehingga dia mencoba untuk mungkin tumpukannya terlihat seperti buku, amat, kejadian anggota kita. Dan dikutuk dari Allah, kita bisa mengungkap ini. Begitu dibuka, ternyata isinya ganja. Seluruh tersangka di jerat pasal 111 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2, junto pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Udang-Udang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Lampung Selatan, Mai melaporkan.